Nah yang paling gampang, ini teman-teman wartawan, tanya aja ke Wamennya langsung, kan gitu. Lumayan banyak diumumkan soal di Suka Prabowo nampar Wamen. Nah itu klarifikasi dari Partai Grinder seperti apa-apa kali ini? Kejadian lama benar terjadi atau enggak? Boleh silakan diklarifikasi. Ya yang pertama kan harusnya hari ini yang ramai di media adalah pasca bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju, kan. Tapi kemudian coba ditutupi dengan isu lain. Ya kalau Pak Prabowo itu kan sudah sering diisukan, ya ada soal beli pesawat bekas, soal kejahatan lingkungan, yang padahal spesial pun enggak pakai APBN itu. Jadi kami merasakan rakyat sudah pintar nih. Jadi ya kita menghimbau kepada kader-kader Gerindra maupun kader-kader Koalisi Indonesia Maju, kita jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Kita tetap bekerja untuk konsentrasi menghadapi pilek dan pilpres saja. Bahwa kemudian itu ada berita-berita beredar juga kalau kita cermati, yang ngomong itu juga kan main aman. Ngomongnya lihat apa namanya di grup isu beredar ada di grup WhatsApp. Ya di grup WhatsApp kan harus dikonfirmasi sebenarnya kan begitu. Nah yang paling gampang ini teman-teman wartawan tanya aja ke wamennya langsung kan gitu. Apakah benar kejadiannya? Apakah kemudian dia merasa di... Begitukan oleh Pak Prabowo. Memang yang ngomong di konten YouTube enggak ngomong. Itu Pak Prabowo. Tetapi kan di berita-berita online yang tidak terdaftar. Di apa namanya? Dewan Pers itu jelas-jelas disebut Pak Prabowo. Nah karena itu sudah menggiring opini publik, ya teman-teman wartawan sebaiknya juga bisa langsung klarifikasi ke wamen yang bersangkutan. Tapi kalau kami ya sudah terbiasa dibegitukan, rakyat sudah pintar, kami fokus aja untuk menghadapi pilek dan memenangkan pilpres. Itu aja. Tadi Abang bilang ada yang mencoba untuk menutupi isu bahagia Demokrat Merapat ke Green Trade itu, maksudnya ada punya pattern itu yang Abang udah tahu siapa atau gimana? Saya pikir kita tidak fokus kepada siapanya, tetapi kan ini isunya masif. Ada di online yang dikutip, lalu kemudian YouTube yang kemudian diviralkan kan gitu. Ya tapi mudah-mudahan kalau kita lihat dari analitif digital, tetap berita tentang Demokrat yang kemudian bersama Koalisi Indonesia maju, ratingnya lebih tinggi kan gitu. Bang, tapi dari deteksi dari kalangan internal, apakah itu dari kalangan relawan atau pantai atau seperti apa? Datangnya isu ini? Ya kita nggak mau nebak-nebak lah, kalau kita nggak terlalu pikirin, yang penting kita fokus di pilek dan pilpres. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.